Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UNPAS Bandung berunjuk rasa di depan gedung sate Bandung Kamis Siang. Mereka mengkritisi satu tahun kepemimpinan Rinduan Kamil dan UU Ruzanul Ulum, diantaranya transparansi data siswa PPDB online, kesejahteraan guru honoret, hingga rencana pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Ya pemimpinan, hari ini Kamis tanggal 19 September 2019, tempat di depan gedung sate Bandung, demo yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pasun dan Bandung, menuntut satu tahun kinerja gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, yaitu Rinduan Kamil dan juga UU Ruzanul Ulum. Dan pemirsa dalam orasinya, mahasiswa juga menuntut untuk membongkar penunggang gelap kasus PPDB online, maksud kami PPDB online, Jawa Barat yang dinilai tidak transparan. Dan juga mahasiswa sempat menuntut pemirsa mengenai indikator kesuksesan satu tahun masa pemerintahan Rinduan Kamil dan UU Ruzanul Ulum sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dan pemirsa dalam aksinya, mahasiswa juga sempat menyampaikan aspirasinya dengan membuat lingkaran besar, tepat di depan gedung sate Bandung, yang juga sempat menimbulkan kemacetan, yang juga tidak seberapa dan dapat langsung diatasi oleh para polisi di sekitar yang juga bertugas di gedung sate. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UNPAS Bandung mendatangi gedung sate Bandung kami siang. Dengan membawa spanduk aspirasi mereka, mahasiswa menyatakan kritik mereka atas satu tahun kepemimpinan Rinduan Kamil dan UU Ruzanul Ulum di Jawa Barat. Aksi tersebut sempat membuat macet lalu lintas di depan gedung sate karena tiba-tiba mahasiswa membentuk lingkaran besar. Beberapa kritikan mereka serukan diantaranya terkait transparansi sinkronnya data siswa PPDB online dengan data real di masing-masing sekolah. Mahasiswa menantang gubernur bersama dinas pendidikan membuka transparansi data tersebut. Pendidikan berbicara tentang guru juara. Guru juara seperti apa? Hari ini di Jawa Barat, guru honore itu masih memakai upah gaji mati dan gaji hidup. Jadi selama satu bulan bekerja ini hanya dibayar satu minggu dikarenakan ada jam mati dan jam hidup. Aspek pendidikan yang kita soroti karena ini aspek pendidikan ini timbulnya penganggura. Selain itu mereka pun mengkritisi kesejahteraan guru honore yang masih sangat memprihatinkan maraknya penahanan ijazah di sekolah-sekolah, program desa digital, krisis air bersih, tingkat pengangguran, tim akselerasi pembangunan, hingga rencana pemindahan ibu kota Jawa Barat. Mahasiswa sempat menyerbu pertahanan polisi di gerbang Gedung Sate Bandung. Bahkan beberapa mahasiswa sempat naik ke atas gerbang karena ingin bertemu dengan gubernur ataupun wakil gubernur Jawa Barat. Aksi ini dikawal ketat aparat kepolisian. Budi Hartati, Bandung TV